Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di boni tutorial Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya Menampilkan garis margin atau garis bantu yang ada di Microsoft Word Oke langsung saja ke tutorialnya Pertama kita buka dulu Microsoft Wordnya Nah disini saya menggunakan Microsoft Word 2010 Nanti saya akan jelaskan sedikit perbedaannya ya Antara Microsoft Word 2007, 10, 13 dan Microsoft Word 2016 dan 2019 ya yang terbaru Nah ada sedikit perbedaan Oke untuk yang 2007, 2010 dan 2013 Kalian bisa ke menu file Kemudian ke option Nah pilih yang advance ya Nah kalian scroll aja ke bawah Cari show document content Nah setelah itu checklist yang show text pun dari sini ya Nah kalian oke aja Nah maka garis bantunya atau garis marginnya telah kelihatan Ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengatui margin yang kalian gunakan berapa Kemudian ketika kita memasukkan gambar ya Jangan sampai melewati garis ini Nah ini sangat membantu untuk mengerjakan tugas atau ketika kita membuka Microsoft Word Nah untuk yang 2016 dan juga 2019 Ini saya ada 2019 Perbedaannya itu ada di versinya atau di garisnya ya udah di update Nah caranya sama saja kalian ke file Kemudian ke option Pilih advance Atau advance ya Scroll pilih yang show document content Nah kenapa yang ini warnanya agak blur ya Mungkin belum saya setting Pilih yang show text document Show text boundaries ya Seperti tadi Kemudian oke Nah untuk yang 2016 dan 2019 Itu garis marginnya Seperti buku ya Nah ini ketika di enter Nah ini ada beberapa orang yang nyaman menggunakan begini Tapi kalau saya sendiri kurang nyaman ya Karena terlalu banyak garisnya Ketika kita membuka dokumen Saya contohkan Ini aja Kita tunggu dulu Nah kita lihat ya Ketika kita ingin menggunakan baris bantu Malah disini Kelihatannya gimana ya Nah ini ribet ya Ada karena ada banyak garis Nah ketika kita menggunakan Garis bantu ini Garis margin Kalian bisa lihat Nah ini perbedaannya Nah kalau yang 2013 ke bawah Ini 2010 ya Punya saya Kita coba Open Kita coba membuka dokumen Yang sudah ada Nah ini garisnya hanya di tepi aja ya Nah ini juga bisa sesuai dengan keinginan kalian Kalau kalian ingin versi yang terbaru Maka kalian bisa gunakan Yang 2016 dan 2019 Dan kalau yang 2013 ke bawah Itu garis tepinya ini hanya di sebelah kiri Kiri kanan bawah atas aja ya Nah seperti ini Ini perbedaannya Buat kalian Soalnya terkadang ada yang bertanya Kok garisnya berbeda Nah ini berarti kalian menggunakan Versi yang baru ya Tapi ini juga beberapa orang Ada yang kurang nyaman dengan ini Karena terlalu banyak garis Bisa kalian lihat Ini garisnya ada banyak banget ya Dan versi yang lama begini Dan untuk kalian Pengguna Microsoft Word 2007 Di sini bukan fail ya Tapi apa namanya itu ya Nah kalian klik aja Sama saja Caranya Kemudian ke option Advanced seperti tadi Nah ini untuk perbedaannya Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya Kenapa kok Garis marginnya berbeda Nah ini yang sering Saya dengar pertanyaan Dari teman-teman saya Oke itu aja ya Untuk tutorialnya Dan perbedaannya Dari versi yang lama Dan versi yang baru Itu perbedaannya yang lama Garis margin yang lama itu Ada di 2007 2010 Dan 2013 Dan untuk garis margin Yang seperti ini Itu ada di Microsoft Word 2016 Dan 2019 Nah jika kalian masih bingung Atau ada pertanyaan Silahkan kalian tuliskan Di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like and subscribe Den be fair Jangan lupa like dan progress